Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan terus mengikuti perkembangan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, usai menghadiri konsultasi publik RUU di Ruang Pola Balai Kota DKI, Senin 8 Mei 2023, mengatakan DPRD akan menunggu naskah akademis RUU tersebut untuk mengetahui apa saja kekhususan Jakarta setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota. Kita menunggu tentang draft naskah akademiknya. Apa sih sebenarnya dari 12 kewenangan itu yang nanti akan berpindah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Bagaimana revisi ini dapat mengakomodir kepentingan pelayar Jakarta dari sektor kesejahteraannya, itu yang paling penting. Karena ada 12 kewenangan tadi yang sempat dibicarakan terkait dengan tata ruang, terkait dengan hunian, tertanda pendidikan, dan kesehatan yang nantinya mungkin ada di kewenangan Pemerintah Pusat yang akan ditranser ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lokasi yang sama pelaksana harian Sekretaris Direkturat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Suryawan Hidayat, berharap dari konsultasi publik ini banyak menerima masukan dan saran dari berbagai pihak terkait konsepsi RUU tentang Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Kemudian hasil yang diharapkan adalah rancangan undang-undang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu dijadikan sebagai dasar fundamental penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang bersaing dengan kota-kota besar di seluruh dunia serta mampu mensejahterakan masyarakat Jakarta secara khusus dan Indonesia secara umum dari Jakarta adalah bagian dari barang-barang kebangunan Indonesia. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setiono. Ia berharap dari konsultasi publik ini dapat menjadi wadah berbagai pihak menyampaikan pandangannya terhadap RUU ini. Kami berharap kegiatan konsultasi publik ini menjadi wadah yang inklusif bagi seluruh pihak para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan usulan dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang ini. Rumah Sekretariat DPR DDKI melaporkan.